Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel saya krio Sekar Minuang salam berkebun salam satu hobi dari saya di Kalimantan Selatan kali ini saya mau berbagi bagaimana caranya memindahkan anak-anak bingka atau bibit bingka dengan cara proses kepal seperti ini ya proses kepal sampai dengan menjadi plan seperti ini siap dual sampai masuk dalam pot seperti ini ya ini kurang lebih umur tiga bulan ya tiga bulanan ini saya pruning tiga kali baru saya pindahkan kemarin yang ini umur dua bulanan dua bulan setengah lah dua kali pruning biasanya ini yang saya jual menggunakan polybag polybag ukuran 20 kali 20 oke kita mulai ya kita siapkan bibitnya yang mau kita pindah itu bibit semai ini sebagian kemarin dan sudah saya pindahkan ada air api mic p1 tapi enggak perlu dipakai semuanya bisa dipilih salah satu aja air untuk siram siram seperti ini ya agar gampang nariknya nanti ini airnya saya kasih B1 yang tablet ya ini satu butir untuk dua liter air bahan untuk kepalanya ini sisa ini aja biasanya saya itu membuat penuh ini satu ember ini penuh untuk saya kerjakan satu minggu ke depan ya ini sisanya ini tanah kohe sapi ya kohe sapi yang sudah fermentasi yang sudah jadi tanah yang sudah tidak bau ya seperti ini ya ini tanah kohe sapi ditambah dengan air api mic itu biasa yang saya gunakan ya jadi ini membuat penuh ini sisa ini aja dan ini yang sudah saya kepal kemarin ya ini sudah tiga hari tiga hari saya taruh disini ya Alhamdulillah aman dan tanahnya masih lunak juga nah masih lunak kelihatan ya tidak keras saya silam pakai ini ini air di satu ya oke kita contohkan sedikit ya cara untuk mengepal bibitnya oke ini bibitnya kita siram ya agar basah dan saat kita narik akarnya mencabut akarnya tidak berat ini kita buat bulatan seperti ini kita buka jadi dua ini akarnya ya kita bulatkan lagi seperti ini jadinya ini jadi ini pakai kohe ya kohe sapi yang sudah fermentasi yang sudah tidak bau ini akarnya kelihatan ya kita taruh di tengah seperti ini lalu kita tutup kembali kita bulatkan lagi seperti ini satu lagi ya satu lagi habis itu kita lanjut selanjutnya jika akarnya kepanjangan seperti ini kita bisa lipat ke dalam seperti ini ya lalu kita tutup kita lanjut yang lain ini adalah sekam ya bisa sekam bakar sekam mentah sekam abu bisa bisa pakai apa aja yang ada ya kalau ada tanah bisa ditambahkan tanah kalau nggak ada ya seadanya kalau saya disini tanah terbatas jadi nggak pernah pakai tanah tanah hanya untuk yang proses kepal tadi aja jadi ini sekam jadi sekam kohe sapi ya kohe sapi yang sudah fermentasi perbandingannya 1 banding 4 jadi sekamnya 4 kohe nya 1 lip bag lip bagnya ukuran 20 kali 20 ya yang biasa saya pakai ya besar oke kita contohkan ini yang sudah kita kepal tadi ini sebenarnya sudah di sini sudah di sini sudah 3 hari ya karena kan kerjaannya saya ada banyak jadi nggak sempat langsung dipindah ini sudah 3 hari tapi alhamdulillah masih lunak nah masih lunak ya jadi setelah di kepal kalau bisa langsung di pindahkan ke polybag silahkan dipindahkan kalau belum bisa ya disimpan dulu di tempat bernaung ya tidak kena panas di tempat deduh bernaung lalu jangan lupa disemprot tadi ya disemprot tadi pagi sore agar tidak layu ini 3 hari sudah alhamdulillah masih segar ya kenapa saya menggunakan proses kepal ya karena untuk mengurangi resiko busuk batang biasanya kalau langsung ditanam di polybag langsung ditanam di polybag itu dia layu atau mati tapi kalau dengan proses kepal alhamdulillah aman seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini sudah saya menggunakan polybag ukuran 40 kalau kurang isinya kita tambah lagi seperti ini kita buat contoh lagi satu lagi ya setelah itu kita lanjutkan proses selanjutnya masih lunak ya masih lunak kenapa dia lunak ya karena dia pakai pupuk kohe sapi jadi tidak mengeras kalau cuma pakai tanah dia mengeras ini kalau sudah seperti ini bisa kita taruh di tempat yang panas hujan ya biasanya kalau saya masih kecil kayak gini ini saya taruh di tempat panas hujan ini yang sudah saya pindah kemarin ya saya masukkan polybag kalau masih anak-anak seperti ini biasanya saya saya kenakan hujan dan panas kalau sudah siap berbunga baru saya simpan di rak yang ada pengaman yaitu plastik UV agar nggak kena hujan dan panas kalau seperti ini masih kecil-kecil seperti ini saya full panas dan hujan ini yang sudah subur sudah dipupuk tiga kali peruningnya dua kali udah tunjuk bunganya siap untuk dibungakan ini umurnya dua bulan setengah saya pakai polybag ukuran dua puluh kali dua puluh ini jenis tegak yang batangnya panjang ya nah batang panjang ini juga jenis batang panjang nah seperti ini batang pendek ini batang pendek ya ini batang panjang juga ini jenis juntai jenis juntai jenis juntai jenis juntai itu batangnya nggak bisa tegak tiar bahan ya merebah ini umur dua bulan setengah siap untuk dibungakan ini banyak tunas-tunas bunganya kuncup kuncup nanti kita ambil nanti kita ambil beberapa polybag untuk contoh nanti kita bongkar ya oke proses kepal kenapa saya menggunakan proses kepal selain untuk mencegah kusuk batang juga bermanfaat untuk saya saat kirim-kirim paket ya jadi tanaman ini peminatnya itu tidak hanya di area terdekat saja kadang juga ada yang dari luar kota atau luar pulau jadi untuk membongkar tanamannya itu lebih aman ini yang tanaman sudah jadi ya yang sudah hidup seperti ini nanti saya kasih contoh nah dia keluar akar seperti ini ya kita bongkar kita bongkar ya ini akarnya dan ini kepalanya tadi tanah kepal tadi ya masih utuh ya masih utuh tidak pecah tidak keras dia tetap lunak ya walaupun sudah berbulan-bulan jadi aman saat dikirim itu aman untuk risiko mati karena akar inti akar inti itu akar utama yang dari batang sini satu ya sampai akar yang serabut seperti ini nah nah seperti ini ini tanah kepalan tadi kelihatan ya tanah kepalan tadi masih utuh ya nah dan akarnya pun jubur ya jubur saya kirim paket seperti ini jadi aman jadi aman akarnya tetap ada tanah yang tidak terbongkar ya seperti ini terus kita kirim paket ke tujuan yang minat dia aman kita kepal dari semayan ini sampai dia sebesar ini dia tetap aman ya kepalanya ya saat kita kirim paket akarnya pun tetap utuh tidak rusak tidak ada yang patah-patah ya langsung kita bunuh seperti ini lalu kita bisa lanjut di proses packing nanti kita bahas lagi ya kalau kita bahas tentang packing-packing ya ini tadi kita membahas tentang kepal nah seperti ini ini cuma contoh ya nah seperti itu ini tadi yang pindah di pot terima kasih ya untuk selalu setia menonton konten-konten saya dan channel saya mohon dukungannya dengan cara klik tombol subscribe dan semoga bermanfaat untuk semuanya yang sudah nonton ya semoga videonya bermanfaat ya sampai di sini sampai di sini dulu saya berbagi tentang pengalaman saya semoga bermanfaat untuk kita semua salam satu hobi salam berkebun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati